Hari kedua lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak masih dipadati ribuan kendaraan hingga mengular. Selain di kawasan puncak, kemacetan di sinulah jalan protokol juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu Malam. Arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata puncak hingga Kamis Malam, ribuan kendaraan masih mengular meski kondisi puncak diguyur hujan deras. Sejak Kamis Malam tercatat sekitar 90 ribu kendaraan sejak hari pertama lebaran kemarin melintasi jalur puncak. Selain wisatawan, masyarakat juga berkunjung ke sanak keluarga yang ada di sekitar puncak, Cianjur dan Bandung. Ketugas menghimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara di jalur puncak, selain banyak genangan air, jalur puncak juga banyak medan yang berliku dan licin. Selain di puncak, arus lalu lintas di sejumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis Malam mengalami kemacetan panjang. Saat lantas, Polres Cimai memperlakukan rekayasa jalan one way dari kedua arah. Kemacetan diakibatkan tingginya volume kendaraan wisatawan yang sudah menghabiskan waktu di sejumlah obyek wisata di sekitar Lembang. Diperkirakan kepadatan wisatawan akan terus terjadi hingga libur lebaran berakhir. Polisi mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif jika tidak ingin terjebak kemacetan. Dari Bogor dan Bandung Barat, Wildani Dayat, Yono, Ainews melaporkan.